Saudara kita awali kompas, jember dengan informasi pertama. 23 karyawan Bank Rakyat Indonesia atau BRI Jabang Belitar Jawa Timur terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk meminimalisir penyebaran virus corona, bank ditutup dan layanan nasabah dialihkan. Jumlah kasus COVID-19 di kota Belitar terus mengalami peningkatan sejak beberapa hari terakhir. Yang terbaru muncul kluster perkantoran, yakni BRI Cabang Belitar. Sebanyak 23 orang karyawannya terkonfirmasi positif COVID-19. Kluster BRI ini terungkap setelah pihak perusahaan melakukan tes swab terhadap 110 orang karyawan. Kini seluruh karyawan yang positif menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit. Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, kantor bank ditutup dan layanan nasabah dialihkan ke kantor unit terdekat. Petugas juga menyemprotkan disinfektan untuk sterilisasi. Sekarang klusternya ini sudah mana-mana, tidak hanya kepada masyarakat umum, masyarakat bawah, tapi juga boleh sudah masuk ke tenaga-tenaga medis, para dokter. Itu juga banyak yang kena pegawai-pegawai, termasuk yang terakhir di kota Belitar kemarin, kluster BRI itu ada 23 karyawan yang terkena. Gugus tugas COVID-19 juga melacak kluster BRI. Orang yang pernah kontak erat dengan 23 pasien diminta isolasi mandiri. Hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.